Bisa saya sebut satu persatu yang saya ingat saya tambahkan dan saya hilang. Pertama dan yang paling pertama mari kita panjakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada kesempatan siang sore hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan bisa berkumpul di rumah makan Alibaba. Dalam acara pertemuan rutin LPU 1 Tuhan Haji yang mana kesempatan hari ini beliau Ibu Sumiam yang menjadi sore bunajah berkumpul yang berketempatan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini akan memberi merfaat keberkatan kepada kita semua. Selamat serta salam, Tamsar kita hadirkan pada jujungan kita, pandukan kita Rasulillah Muhammad SAW yang mana akan kita tunggu-tunggu syafahnya. Terima kasih. Bapak Ibu Semuanya yang saya hormati, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin beberapa kali pertemuan tidak bisa terakhir. Ini dikarenakan sesuatu hal yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan karena ini kewajiban saya sebagai Bungkut, istilahnya saya itu ekor dari beliau Bepo Syafi, jadi kemana beliau berada, pasti di situ ada saya. Dan Alhamdulillah berkat doa panjangnya semua, kita masih bisa bertatapuka, bertumpul dalam keadaan syihat walafiyat. Ini karena Allah SWT. Allah memberi kesehatan kepada kita. Allah memberi segalanya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di rumah-mahai Alibaba itu. Dan pada kesempatan hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua yang sudah melonggarkan wakilnya untuk menghadiri apa yang sudah menjadi kesempatan LPU Saburan Dati. Setiap bulan sekali kita menandakan rakan-rakan ataupun alisan. Untuk yang selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sumi yang selalu sebuah pelajar Pada pertemuan ini, saya warna dari rekan-rekan, apabila dari rekan-rekan, kedatangan rekan-rekan kurang berkenan di hati Ibu Sumi yang, saya mewakili semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk pertemuan kali ini, mungkin seharusnya itu di bulan sawal. Bulan sawalnya sudah kemarin tanggal 20. Tetapi ini luar biasa kita berubahkan sebagai masyarakat luar Indonesia. Halal-halal, orasan datang dari bulan sawal. Orang-urang bulan sawal. Nah, ini masih hal-halannya, ya saya secara pribadi ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua rekan-rekan yang lebih bersampungkan hati. Jadi, di momen-momen ini memang bagus. Kita bangga sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai kebudayaan, mempunyai kebiasaan, pembiasaan mawas jiri dalam arti merumang sani okeh, salah luputnya okeh jursone. Jadi, buat beli jalan-jalan. Ini dibiasakan saja, minta maaf itu setiap saat banggobrol, banggobrol, salamat jalan-jalan. Itu lebih apa-apa, lebih pas. Kemudian ditanggungi tadi setahun pisang bulan sawal, yang umurnya ratakan setahun bulan sawal, dan malah repot. Oke, jadi monggo. Kita dibiasakan untuk saling memaafkan setiap kita ketemu, setiap kita berkumpul, setiap kita entah WA, entah apa itu, dimanggasi untuk saling memaafkan. Ada pilihan salah di Sengocor, dengan seorang di Sengocor, di Banten, Lanceng, di Laike. Oke, ini setiap saat kita budayakan untuk saling memberi maaf. Eh, kelas. Insya Allah kehidupan kita akan selalu nyaman, aman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti biar dijelaskan lagi, ataupun pada khususnya oleh beliau Bapak, Sosok Ragnar. Dan untuk perkembangan yang akan datang, mungkin masih dua kali, Bhusu Yapti sama saya. Sedangkan Bhusu Yapti masih menunaikan ibadah haji. Mungkin belum pulang. Ya, mudah-mudahan beliau diberi kelanjaran keselamatan, sampai dari awal berakat, sampai pulang, selamat, dan membawa perintikan haji yang membelu. Kita bisa menusul Pak Tura Dung, maaf, dan semua beliau, naik LVU 1an nanti, bisa dijuangkan semua teman-temannya. Dan untuk pertemuan yang akan datang, tanggal 19 Juni, kalau tidak ada perubahan. Karena waktunya agak maju, karena saya diadwal saya itu pas 19 Juni itu ada acara dikarenanya malunya, jadi saya siapnya bisa. Untuk itu, untuk selain tanggal 19 itu, saya berada di kabupaten lain, kabupaten terakhir. Lurah, Pati, Gelubukan, Polosobo, Kebumen, pokoknya ada penat di rumah. Minta doa dari Rekadikan, Insya Allah, saya selalu ingat pandangan, setiap saya alam majlis, saya doakan semua. Mudah-mudahan LVU satukan nanti, dan keluarganya selamat dunia akhirat. Amin. Mungkin itu yang bisa saya nampakkan.